Shin Taeyong disebut-sebut akan memanggil sembilan pemain senior untuk memperkuat Timnas Indonesia mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemain senior yang dimaksud ini adalah pemain yang sudah mencicipi caps di Timnas Indonesia Senior, meski secara usia beberapa di antara mereka masih di bawah 23 tahun. Mereka ialah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ronaldo Kwateh, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Kehadiran nama-nama ini bak oase di Padang Pasir. Sebab, sejumlah pencinta sepak bola tanah air yang berharap melihat Timnas Indonesia bersaing memperbutkan gelar juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, langsung mengeringitkan dahi ketika tahu Shin Taeyong memilih mengandalkan pemain U22 untuk ajang 2 tahunan ini. Namun, pencinta sepak bola Indonesia langsung semeringah ketika tahu Shin Taeyong tak hanya memanggil pemain U22 yang mentas di dalam negeri, tapi juga yang berkarir di luar negeri. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ivar Jenner dan kawan-kawan akan gabung skuad Garuda. Berhubung Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, klub-klub tak berhak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia. Namun, jika Ketua Umum PSSI Erik Thohir bergerak, apapun bisa terjadi. Masih hangat dalam ingatan berkat lobi-lobi yang dilakukan Erik Thohir, Swansea City, Jong Utrecht, Ado Den Haak, hingga Cerezo Osakarela melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U23 yang mengarungi Piala Asia U23 2024 pada April 2024. Padahal, sama seperti Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Piala Asia U23 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Jika seluruh pemain senior di atas bisa bergabung, plus ditambah nama-nama top lain yang akan join, peluang Timnas Indonesia meraih trofi pertama di ajang yang dulunya bernama Piala AFF terbuka lebar. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpengalaman mengalahkan tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam. Tahun ini saja, Timnas Indonesia selalu menang dalam tiga pertemuan kontra Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di match day pertama Grup B pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa!